Intro Hai teman-teman semua, senang ketemu kalian lagi Tapi kalian ada yang lihat Kak Cinvei gak ya? Hmm, dimana Kak Cinvei? Hai Ivena, hai kak Hai adik-adik di rumah, kalian pasti sudah menunggu kakak ya? Iya, sudah menunggu Kak Cinvei Kak, bagaimana kalau kita bermain dulu? Boleh bermain apa Ivena? Kak Cinvei dan teman-teman pasti tahu lagu Satu ditambah satu sama dengan dua Oh kakak tahu lagu itu, terus gimana mainnya? Nah nanti pakai lagu itu ada gerakan khusus Nah nanti aku yang kasih contoh ya Kak, aku contohin ya Satu ditambah satu sama dengan dua Bisa kan? Teman-teman bisa ya Oke kita mulai Satu ditambah satu Sama dengan dua Dua ditambah dua Sama dengan empat Empat ditambah empat Sama dengan empat Sama dengan empat Aku menerima karunia 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 roh kudus Betul kan? Betul sekali Hari ini kakak mau cerita tentang sahabat yang selalu ada di setiap waktu dan selalu ada buat kita Siapa ya kak? Rena mau tahu? Mau dong Adik-adik di rumah mau tahu? Kalau mau tahu sebelumnya kita akan menguji Tuhan bersama-sama ya Mari semuanya kita katakan ya Dalam nama Tuhan Yesus kita bisa menang Semua siap? Semua katakan Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ada kemenangan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Iblis di kalahkan Dalam nama Tuhan Yesus Siapa dapat melawan Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Siapa dapat melawan Dalam nama Tuhan Yesus Ada kemenangan Ada kemenangan Semua katakan Ada kemenangan Haleluya Mari kita memuji nama Tuhan Adik-adik di rumah Lambekan tangannya Semuanya goyangkan badanmu Ya Andai ku jadi kupu-kupu Terima kasih ku Untuk sayapku Andai ku jadi gajah Terima kasih ku Untuk pelalaiku Andai ku jadi ikan di laut Ku gibas ekor Ku gibas ekor Ku goyang-goyang Ku gibas ekor Ku goyang-goyang Terima kasih Beba kau ciptakan Sekali lagi Come on. Sekarang kita akan berputar ya. Ke arah yang lainnya. Belum semua. Sekali lagi. Andai ku jadi kupu-kupu. Terima kasihku untuk sayapku. Andai ku jadi gajah. Terima kasihku untuk pelalaiku. Andai ku jadi ikan di laut. Ku gibas ekor. Ku goyang-goyang. Ku gibas ekor. Ku goyang-goyang. Katakan. Terima kasih Bapak kau ciptakanku. 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 Unending love in Calvary. Show me amazing grace. Fierce heart, God, and darkness face. In the light of your love. You came to mend my broken heart. Give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace. From freedom in your grace. God is my joy. God is my joy. With the music, I will praise you. Dancing the beat of your love. By the power of your freedom. Dancing the beat of your love. Oh, 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 for me. You know your love is always all for me. Oh, 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 for me. Your love is all for me. I'm free to dance. Oh, 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 for me. You know your love is always all for me. Oh, 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 for me. Oh, 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 for me. Your love is all for me. I'm free to dance. Let's dance together. Terima kasih. 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 makanan di atas meja makan. Iya, iya, Ma. Cece udah tahu. Cece kan udah besar. Tapi kamu gak takut ya, Ce? Kamu kan bakal di rumah sendirian. Cece berani. Cece udah umur 9. Oke, Papa tahu anak Papa sudah hebat sekarang. Oke, kalau gitu Papa Mama pergi dulu ya. Bye. Loh, kok lampu mati? Aduh, Papa Mama pergi lagi. Ya, Wifi di rumah, off. Gak bisa main games deh. Coba aku telepon Janice deh, best friendku. Duh, dimana sih dia? Katanya sahabatku. Tapi pas aku butuh, dia ngangkat teleponku. Hmm, gimana ya? Tuhan, tolong temani aku yang lagi sendirian. Supaya aku tidak takut dan Papa Mama cepat pulang. Amin. Hmm, lebih baik aku nyanyi. Aku deh. My best friend. Holy Spirit. Holy Spirit. My best friend. Yay! Lampunya udah nyala lagi. Oh iya, aku belum baca saat beduh dari kakak Eagle Kids tadi pagi. Hai Rahel. Hai Rahel. Hai Ma. Hai Pa. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik aja, Pa. Tapi tadi lampu mati dan gelap banget. Cici tidak takut? Ya takut sih awalnya. Ya takut sih awalnya. Tapi sekarang udah gak takut. Karena aku punya sahabat yang gak pernah tinggalin aku sendiri. Yang setia sama aku. namanya Roh Kudus. Roh Kudus. Yes, itu benar. Roh Kudus adalah sahabat kita. Dia akan selalu menemani kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Yes, Holy Spirit my best friend. Papa bangga sama kamu Rahel. Kamu orang yang berani. Good job Rahel. Oh iya, waktunya makan malem. Papa Mama udah beliin nasi goreng kesukaannya kalian. Asik. Halo adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Yeni. Pa senengnya ketemu dengan kalian semuanya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dulu ya. Ayo sama-sama tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan kami mengucap syukur buat hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan jadikan kami jadi anak-anak, murid-murid yang dengar-dengaran akan suaramu. Dan kami rindu Allah Roh Kudus juga berbicara buat setiap kami di rumah-rumah. Berbicaralah dalam setiap hati, berbicaralah dalam setiap telinga kami. Terima kasih Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya sama-sama katakan amin. Ya tadi kalian sudah lihat dramanya kan. Tentang siapa tadi? Tentang ceceh yang ditinggal pergi sama mama sama papanya. Bener kan? Terus dia merasa, oh aku sudah kelas tiga, aku sudah berani kak. Ya aku gak takut lagi. Tapi tiba-tiba lampunya mati. Terus dia mulai ketakutan. Gak ada orang di rumah gak ada teman. Dia telepon temannya juga gak bisa. Wah dia mulai khawatir. Eh tapi jangan takut. Karena kita punya satu sahabat yang selalu ada dimanapun kita berada. Walaupun gak ada orang, walaupun gak ada teman di sekitar kita. Ada satu pribadi yang selalu ada buat kita. Siapa ya? Siapa namanya? Yes! Allah roh kudus. Dia adalah Allah yang sangat deket dengan kita. Allah yang selalu rindu bersekutu dengan kita. Mungkin kalian pernah juga ngalamin seperti yang dialami di drama tadi. Sama mama disuruh tidur sendirian sekarang. Gak tidur sama mama sama papa. Wah takut ya. Kok gak ada orang? Nanti bisa tidur gak ya? Atau mungkin kalian pergi ke tempat les yang baru. Gak punya teman. Harus ketemu dengan teman yang baru. Mungkin kalian khawatir merasa kok sendirian. Noni gitu ya. Eh inget baik-baik hari ini. Kakak kenralin dengan satu sahabat yang gak pernah meninggalkan kalian. Satu sahabat yang selalu standby 24 jam. Wow ya. Ya bahkan waktu kalian mungkin malam terbangun. Jam satu malam contohnya. Mama papa tidur. Tidak usah takut. Tidak usah takut. Tidak usah khawatir. Kita punya sahabat roh kudus. Yang selalu ada buat kita. 24 jam. Dimanapun kita berada. Di tempat les-lesan. Di rumah. Atau di jalan. Dimanapun dan kapanpun. Allah roh kudus selalu menyertai kita. Wah senangnya. Siapa yang senang punya sahabat seperti roh kudus. Angkat tangannya. Wah kak ini juga mau punya sahabat yang deket seperti Allah roh kudus. Ya yang mau sama-sama yuk kita katakan ya. Roh kudus adalah sahabatku. Sekali lagi ya. Sama-sama katakan. Roh kudus adalah sahabatku. Yes. Roh kudus adalah sahabatnya kita. Seperti yang dialami oleh Petrus. Dia menjadikan roh kudus sebagai sahabatnya dia. Gimana kak ceritanya? Oke. Kita dengarkan ceritanya berikut ini ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari kisah para rasul 12 ayat 3 sampai 16. Petrus keluar dari penjara. Raja Herodes memusuhi murid-murid Tuhan Yesus dan ia memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Petrus. Raja Herodes menyuruh memenjarakan Petrus di bawah penjagaan empat reku. Masing-masing terdiri dari empat prajurit. Ketika mendengar Petrus ditangkap, teman-teman Petrus mendoakannya dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan melepaskan Petrus. Pada malam itu, Petrus dipenjara dan tidur dengan diikat rantai pada kedua tangannya bersama dua orang prajurit. Prajurit yang lainnya berdiri di muka pintu. Jadi tidak mungkin Petrus bisa lepas dari penjara itu. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan Petrus sendiri. Tiba-tiba datanglah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat menempuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, Bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu Petrus mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Ia mengira hanya mimpi atau melihat suatu pengelihatan. Setelah mereka melewati pintu pengawal pertama dan kedua, Sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Mereka pun berjalan keluar dari tempat penjara itu. Ketika mereka sampai di luar, Mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan Petrus. Dan setelah sadar, Petrus berkata, Sekarang taulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan oleh orang Yahudi. Terima kasih Tuhan Yesus. Lalu Petrus pergi ke rumah salah satu temannya yang bernama Maria. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa untuk Petrus. Permisi, Maria bukankanlah pintu. Permisi, Maria. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rodei untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus. Tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Teman-teman, teman-teman, Petrus sudah dilepaskan. Ia sekarang berdiri di depan pintu. Ah, engkau mengigau. Petrus kan sedang di penjara. Benar ada Petrus. Aku mengenal suaranya. Itu mungkin malekatnya. Permisi, Maria. Bukankan pintu? Hah? Benar? Itu Petrus. Ketika mereka membuka pintu dan melihat Petrus, mereka terkejut dan gembira. Beritahukanlah hal ini kepada Jakobus dan saudara-saudara kita yang lain, supaya mereka mengetahui bahwa aku telah selamat. Petrus menceritakan tentang Tuhan yang sudah melepaskan dia dari penjara dengan mengutus malaikatnya. Setelah itu mereka bersuka cita dan memuliakan nama Tuhan. Wah kalian tadi sudah dengarkan ceritanya tentang Petrus kan? Waktu itu Petrus di dalam penjara, dia sendirian loh. Kalau sebelumnya pernah Petrus juga dimasukkan ke dalam penjara. Tapi waktu itu dia sama-sama Yohanes. Jadi mungkin kalau waktu itu dia sedih, takut ada temennya nih, ada Yohanes yang menemani dalam penjara. Tapi waktu tadi itu ceritanya Petrus sendirian. Dia ditangkap dan dimasukkan ke penjara sendirian. Tapi Petrus tetap tenang hatinya. Karena apa? Karena dia tahu dia punya seorang sahabat yang selalu menyertai dia. Bahkan Allah Kudus kirimkan malaikat untuk menuntun Petrus keluar membuka pintu-pintu penjara sampai Petrusnya keluar dari penjara. Kok Petrusnya kok gak takut sama malaikatnya? Karena dia tahu, dia kenal dengan suaranya yang bilang sama dia. Yang katakan pakai sepatunya, pakai ikat pinggangnya, pakai jubahnya. Ayo keluar. Dia tahu, oh aku kenal suaranya ini. Oh aku tahu siapa yang nyuruh aku melakukan ini. Aku tahu. Karena itu dia taat. Karena itu dia mau melakukannya. Karena dia kenal. Benar. Kalau kita mau jadikan Roh Kudus sebagai sahabatnya kita. Kita juga harus membangun hubungan yang dekat dengan Allah Roh Kudus. Punya hubungan yang baik dengan Allah Roh Kudus. Contohnya nih kalau kalian punya temen. Punya seorang sahabat. Apakah kalian cuekin nih temen kalian sebelah sini nih. Terus kalau ada temennya di sebelah kalian. Apakah kalian asik main HP. Terus gak diajak ngobrol temennya. Enggak kan. Kalau ada temennya kalian pasti akan cerita. Ya kan. Pasti akan mungkin diajak jalan-jalan mungkin. Atau ditunjukin eh aku punya games baru. Gitu kan. Ya. Kakak punya seorang adik itu juga gitu. Kalau kakak lagi asik nih. Padahal duduk sebelahnya nih. Duduk sebelahnya. Kalau kakak lagi asik main HP. Tiba-tiba dia bilang. Kok aku dicuekin gitu ya. Oh iya. Ada. Adiknya kak iya ini. Di sampingnya kak iya ini. Terus diajak ngobrol. Demikian juga dengan Allah Roh Kudus. Kalau Allah Roh Kudus adalah sahabatnya kita. Jangan dicuekin dong. Ya kan. Kalau Allah Roh Kudus itu adalah teman terbaiknya kita. Jangan dibiarkan aja. Tapi gimana kak kalau gitu caranya. Pertama adalah. Sapalah dia setiap hari. Menyapa Roh Kudus setiap hari. Bukan menyapa. Hai Roh Kudus. Gimana kabarnya. Kayak kalau kalian ketemu dengan temen ya. Kalau mungkin gak terlalu kenal dengan temen kalian. Mungkin kalian cuma ketemu. Hai. Hai. Say hai gitu aja. Tapi kalau temen yang deket dengan kalian. Temen yang spesial apalagi. Pasti apa. Kalian akan ngobrol. Dan ngobrolnya gak cuma sedikit. Ngobrolnya bisa lama. Ngobrolnya bisa panjang. Segala macam. Bisa diceritain. Bener kan ya. Dari mainan. Dari makanan. Dari games. Ya. Dari ngalamin apa. Ngerasain apa. Kalian semua bisa ceritain. Sama temen kalian. Nah. Kalau dengan Roh Kudus. Jangan terus di diemin. Silent. Dua minggu yang lalu. Kalian sudah berdoa kan. Minta. Baptisan Roh Kudus. Siapa disini yang sudah terima. Baptisan Roh Kudus. Kakak percaya kalian bisa loh. Minggu kemarin juga. Ada. Doa juga. Terima Baptisan Roh Kudus. Bahkan kemarin. Ada. KKR Roh Kudus. Datanglah. Kalian juga sudah diurapi. Oleh Roh Kudus. Tapi bukan hanya. Dua minggu lalu. Minggu kemarin. Sama waktu. KKR Roh Kudus. Datanglah aja. Ngajak ngobrol. Roh Kudus. Tapi. Ajak Roh Kudus. Ngobrol. Setiap hari. Sapalah dia. Setiap hari. Ketika kamu bangun tidur. Gitu. Bukan langsung cari HPnya. Tapi. Hai Roh Kudus. Sapa dulu. Ajak ngobrol dulu. Thank you. Terima kasih. Hari ini bisa bangun. Dengan tubuh yang sehat. Masih bisa bernafas. Terima kasih. Ajak ngobrol dulu dia. Bahkan mungkin ketika kamu. Lagi di jalan. Kamu bisa loh. Ajak ngobrol. Roh Kudus juga. Bercerita sama Roh Kudus. Ketika mungkin kamu. Lagi. Sekolah nih. Sekolah online. Lagi ngerjakan. PR. Kok PRnya sulit ya. Kamu gak perlu. Cari mama. Ya. Bisa ngomong sama mama papa. Tapi langsung bisa connect sama Roh Kudus. Bisa ngomong langsung. Roh Kudus tolong. Minggu. Kemarin kan. Kita tahu Roh Kudus adalah penolong kita. Langsung connect. Langsung. Ngobrol sama Roh Kudus. Roh Kudus tolong berikan hikmat. Supaya aku bisa mengerjakan. PR ku. Ceritakan. Semua apa yang ada dalam hatimu. Ketika kemudian kamu. Sedih. Karena. Mama lagi marah. Sedih nih. Jangan disimpan. Sendiri. Ceritakan pada Roh Kudus. Apa yang ada dalam hidupmu. Apa yang ada dalam hatimu. Ceritakan kepada sahabat yang terdekat. Yaitu Allah Roh Kudus. Dia akan mau mendengar. Dia Allah yang setiap hari. Kasih tahu ya. Setiap hari. Roh Kudus itu standby. Menunggu. Kapan ya. Kalau kalian sibuk. Main. Kalian sibuk. Sekolah kalian sibuk. Ngobrol sama teman-temanmu. Allah Roh Kudus masih standby. Tunggu. Kapan ya. Kapan Angel ya. Punya waktu buat aku. Dia tunggu. Sampai kalau kalian. Ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus. Aku senang. Nilai ku dapat bagus. Roh Kudusnya akan senang. Ya ya ya. Ya gitu dong. Ya. Kamu dapat nilai bagus. Ada ngobrol sama Roh Kudus. Ketika kamu cerita. Apapun yang ada dalam hidupmu. Hatimu. Perasaanmu. Apa yang terjadi dalam hidupmu. Sama Roh Kudus. Roh Kudus senang. Dia akan selalu menunggu. Nggak pernah. Kamu nggak akan pernah dicuaikan. Kita nggak akan pernah dicuaikan. Setiap kali kita datang. Roh Kudus akan jumpain kita. Tapi. Apakah kita mau. Menjumpai Roh Kudus. Apakah kita mau. Ngajak Roh Kudus itu ngobrol. Ada di. Dalam. Keputusannya kita sendiri. Kalau kalian cuaikan Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu paksa kalian. No. Roh Kudus itu adalah pribadi yang sangat lembut. Roh Kudus itu adalah pribadi yang sangat manis. Dia bukan seperti temen yang kepo. Yang nguntit kalian kemana aja. Yang mau sama kalian. Dia standby. Tapi dia nggak paksa kalian. Kalau kalian nggak ngomong sama Roh Kudus. Dia juga nggak akan. Oh. Apa namanya. Memaksa kalian. Roh Kudus itu sangat lembut. Dia menunggu. Setiap kita. Datang dan ngobrol sama Roh Kudus. Jangan dicuaikan ya. Jangan dicuaikan. Ajak dia ngobrol. Sapa dia setiap hari. Lewat apa. Lewat saat teduh kita setiap hari. Ketika kita baca firman Tuhan. Ya. Ajak dia ngomong. Baca firman Tuhan. Waktu kita berdoa. Ajak dia ngobrol. Berbicara. Sembah dia. Katakan Allah Roh Kudus. Aku rindu kau. Aku ingin deket denganmu. Ajak dia berbicara. Dan. Bukan hanya kita yang ngomong. Bukan hanya kita yang cerita. Karena. Kalau yang namanya sahabat. Yang ngomong kan bukan satu orang aja kan. Dua-duanya kan ngomong. Kalau kita. Sahabatnya Roh Kudus. Roh Kudus juga kepingin. Ngobrol. Kepingin. Ngomong sama kalian. Hah. Gimana aku bisa dengerin suara Roh Kudus. Bisa nih. Lewat ini. Firman Tuhan yang kita baca. Kalau waktu saat teduh nih. Tiba-tiba di dalam firman Tuhan dikatakan. Kasihilah. Sesamamu manusia. Tiba-tiba. Roh Kudus ingetin nih. Tentang satu temenmu. Yang menjengkelkan. Temen yang nakal. Terus kalian gimana? Hmm. Itu bukan. Bukan karena perasaannya kita loh. Tapi itu adalah. Roh Kudus yang lagi. Ngomong dalam hatinya kita. Apa? Kasihilah. Sesamamu manusia. Kemudian Roh Kudus ingetkan. Satu temen. Mungkin namanya siapa? Yang minggu yang ke lalu. Temen yang nakal. Charlie mungkin. Charlie. Oh. Bukan berarti terus kita abaikan. Kita cuekan. Ayo. Kita respon nih. Roh Kudus. Gimana? Roh Kudus minta kita doakan dia. Seperti. Siapa kemarin? Sharon ya. Dia ambil HPnya. Dia langsung telepon. Dia responi. Roh Kudus dia telepon. Halo. Charlie. Ayo. Ikut ke Cik Eko. Dia meresponi. Ketika Roh Kudus ngomong dalam hidupnya kita. Kita nggak cuekan dia. Roh Kudus bisa berbicara dalam hidupnya kita. Contohnya lagi nih. Apa? Ketika kalian lagi main HP. Ya. Lagi main HP. Terus. Mama. Kasih nasihat. Mama terlihat nih. Nih. Ayo. Waktunya mandi. Habis gitu. Cepet. Kerjakan PRnya. Wah. Mama nih. Lagi asik nih. Gamenya lagi seru nih. Ya. Kita terus aja main HP. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Dalam hatinya kalian tuh ada suara. Bukan suara. Aneh-aneh. Cuma suara gini. Dek. 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 Hah. Suara apa itu kak? Tahu nggak. Itu adalah alarm dari Roh Kudus. Yang kasih tau kita. Hei. Hei. Kok nggak murut. Itu mama sudah teriak. Suruh mandi. Dek. Dek. Hei. Jangan dicuekan. Itu adalah suara Roh Kudus. Yang. Lagi ngomong sama kita. Kakak beberapa kali juga pernah loh gitu. Waktu kakak main HP nih. Ya. Bukan main HP sih. Lagi lihat-lihat di HP ya. Terus. Sudah terlalu lama ya. Siapa yang main HPnya disini kelamaan. Oh kakak juga. Kadang main HP juga kelamaan. Lagi main HP lama gitu. Tiba-tiba. Ada suara. Kakak kenal benar dengan suara itu. Suara itu bukan deg-deg-deg kayak tadi. Tapi suara tadi itu ngomong kayak gini. Manggil kak Yeni. Suara itu ngomong. Yeni. Nadanya kayak gitu ya. Kakak kenal suaranya gitu ya. Yeni. Yeni. Oh. Ya. Ya Tuhan. Gitu ya. Ya kayak gitu. Ketika lagi main HP kelamaan. Yeni. Ah. Ya ya. Ya Tuhan. Kadang ngelak nakal. Sebentar-sebentar ya Tuhan ya. Sebentar. Sebentar. Eh. Muncul lagi suara itu. Kedua. Yeni. Tsss. Oke. Jangan dicuaikan. Dengarkan dia. Ketika Allah Rauh Kudus berbicara. Dengarkan dia. Ya. Seperti tadi. Kak. Gimana aku bisa tahu suara Rauh Kudus. Ketika kamu bangun hubungan yang deket dengan Rauh Kudus. Kamu akan kenal kok suaranya Rauh Kudus. Kamu akan tahu kok. Seperti. Waktu kamu. Eh. Langsung pegang HP. Nggak ngelihat siapa yang telpon. Tapi waktu kamu. Halo. Di sana ada suara halo. Kamu tahu. Oh ini suaranya mama. Ya. Kadang nggak tahu. Kok bisa tahu. Kalau itu mama. Kamu kenal suaranya. Demikian juga. Kalau kita bangun hubungan. Dekat. Dengan Rauh Kudus. Kita akan kenal kok suaranya dia. Cerita Petrus tadi juga loh. Kalau kalian baca ya. Nanti di kisah 12. Ada seorang hamba kecil. Petrusnya sudah berdiri di depan pintu nih. Ketok-ketok pintu. Disuruh bukain ini. Hamba kecilnya ini. Dengar loh suaranya Petrus. Tahu loh. Padahal dia belum. Belum lihat Petrusnya. Tapi dia tahu kalau yang di depan pintu itu adalah Petrus. Dia langsung lari. Kasih tahu ke orang-orang yang di dalam. Padahal Petrusnya belum dibukain pintu. Dari mana dia kenal suaranya Petrus ya. Karena dia deket dengan Petrus. Jadi dia tahu itu adalah suaranya Petrus. Dari mana kita bisa tahu suaranya Rauh Kudus dalam hatinya kita. Kalau kita deket dengan Rauh Kudus. Kalau kita bangun hubungan yang deket dengan Allah Rauh Kudus. Caranya gimana tadi? Sapa dia setiap hari. Ajak dia ngobrol setiap hari. Dan. Belajar dengarkan dia setiap hari. Maka dia akan berbicara dalam hidupmu. Dia akan kasih tahu. Apa yang harus kamu lakukan. Dia akan menegur. Ketika kita lakukan sesuatu yang tidak berkenan. Kepada Tuhan. Ya. Kita mau baca satu ayat yuk. Di dalam Yohanes 14 ayat 17b. Alkitabnya diambil sama-sama. Yohanes 14 ayat 17b. Kita mau baca sama-sama ya. Ayat ini bagus sekali. Sudah dapat? Yohanes 14 ayat 17b. Oke. Demikian bunyinya. Tetapi. Kamu mengenal dia. Dia siapa? Dia Rauh Kudus. Kita mengenal Rauh Kudus. Sebab. Ia menyertai kamu. Karena apa? Karena Rauh Kudus itu menyertai kita. Dan. Akan. Diam di dalam kita. Rauh Kudus. Rauh Kudus itu menyertai kita. Diam di dalam kita. Rauh Kudus itu dekat dengan kita. Rauh Kudus itu adalah sahabat yang paling dekat dengan kita. Amin. Siapa yang mau jadikan Rauh Kudus jadi sahabat terdekatnya. Siapa yang mau jadikan Rauh Kudus jadi teman terbaiknya. Katakan sama-sama kakak. Rauh Kudus adalah sahabatku. Sekali lagi ya. Rauh Kudus adalah sahabatku. Caranya tadi mudah kan. Sapa dia setiap hari. Jumpai dia setiap hari. Ya. Kita mau praktek hari ini. Kakak undang semuanya. Boleh bangkit berdiri. Taruh semua alkitabnya. Enggak usah pedulikan temanmu kanan kiri. Atau saudara mungkin. Kalau ada cece sama koko. Atau adik. Duduk sendiri-sendiri yuk. Kita mau ngobrol sama Rauh Kudus. Ya. Kita mau ngomong-ngomong sama Rauh Kudus. Taruh tangan kalian di dada. Nyanyikan my best friend. Holy Spirit. My best friend. Holy Spirit. My best friend. Katakan my best friend. Yes. Katakan dengan sungguh-sungguh. Rauh Kudus. Rauh Kudus jadilah sahabatku. Aku mau jadikan kau sahabat yang terbaik dalam hidupku Tuhan. Sahabat yang paling dekat. Syakhanamayaranam. Syakhatamayaranamayaranam. Syakhatamayaranam. Sahabat yang paling dekat. Wahananamayaranamani. Ya. Quat syakhatanamayaranam. Jadi sahabat terbaik. Jumpai mereka. Peluk mereka satu persatu ala Ruh Kudus. Jadilah pribadi yang nyata. Pribadi yang dekat dengan mereka. Syakaramaramaramaramaram My best friend Holy Spirit Holy Spirit My best friend Holy Spirit I love you Lord Let me see you face to face Katakan Holy Spirit I love you Aku kepingin Tuhan dekat dengan kau Katakan Holy Spirit Holy Spirit I love you Lord Let me see you face to face Let me see you face to face Let me see Let me see you face to face Let me see you face to face Samaria Naikkan pujian bagi dia Katakan isi hatimu Samaria Katakan Haleluya I love you Lord I love you Holy Spirit I need you more I want you more I love you Lord Yang sudah bisa berbahasa roh Ayo ajak dia ngobrol Dengan bahasa yang baru Ajak dia katakan sesuatu Jangan cuatkan dia Jangan diem aja Katakan sesuatu Katakan I love you Holy Spirit Katakan Tuhan aku rindu Aku mau dipenuhi Penuhi aku Tuhan I love you Lord Let me see you face to face Holy Spirit I love you Lord Let me see you face to face Let me see Let me see you face to face Taruh tangan kalian di dada Roh Kudus Jadilah teman terbaikku Yang selalu ada buat aku Tuhan Aku tidak akan Meninggalkanmu Aku tidak akan membiarkanmu Aku tidak akan mencuekanmu Tuhan Roh Kudus aku akan selalu Menyapamu setiap hari Ini aku Tuhan Alah Roh Kudus Jadilah teman dalam setiap Langkah kehidupan Setiap anak-anak di rumah Jadilah sahabat terbaik mereka Di dalam nama Yesus Mari angkat kedua tanganmu Dan terimalah berkat Di dalam nama Allah Bapak Allah anak dan Allah Roh Kudus Sahabat terbaik kita Sahabat yang paling dekat dengan kita Yang akan menyertai Dimanapun kita berada Dalam setiap apapun yang kita kerjakan Dia tidak pernah meninggalkan Jumpai dia Setiap hari Di dalam nama Tuhan Yesus Semua yang menerima berkat Tuhan Sama-sama katakan Amin God bless you Hai Wow Di sini kakak sudah siapkan Aktiviti selama dua minggu yang lalu Yaitu ikan dan akwarium Dan Untuk kali ini Yang gak sabar nih Kakak juga gak sabar Untuk kita bermain bersama Dengan menggunakan aktiviti yang sudah kalian buat So kita akan Nanti kita akan bermain bersama dengan Adik-adik semuanya Dengan Memainkan aktiviti kita Iya Bermain pancing Ini dia Wow Seru kan Ya Oke Kita akan memulai membuat Pancingnya Ya karena yang belum kita buat adalah alat pancingnya So Kalian perlu siapkan Tuhan atau Sumpit Lalu Benang Wall Seperti ini Atau kalau gak ada Bisa menggunakan Tali rafia Atau Pita kain Ya yang kecil Ya Kira-kira 50 cm 40-50 cm Potong Ya Lalu kain Lalu ditalikan Dan Ke Ujung Sumpit Atau Sedotan Kalian 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 bisa Talih Lalu Di bagian paling ujung Kalian tempelkan Magnet Ini magnetnya kecil Dengan menggunakan Double tape Atau bisa menggunakan Isolasi Jadilah Ini dia Oke Wow sudah jadi nih Sukup simpel kan aktivitas kita kali ini Kalian bisa memainkan Sekali lagi dengan Anggota keluarga kalian Main pancing bersama-sama Dan pastikan minggu depan Kalian join lagi di Eagle Kids Online Service Dan kita nantikan Aktivitas selanjutnya God bless you Ternyata Aku punya teman yang selalu Menyertai ku dimanapun dan kapanpun Iya Kalau kita adalah sahabat roh kudus Maka kita setiap hari Menyapa roh kudus Dengan cara berdoa Memuji Tuhan Membaca firman Tuhan Iya kak Terima kasih ya sudah mengingatkan ku Roh kudus Adalah Sahabatku Katakan bersama-sama Lebih keras lagi ya Dengan ada di rumah Oke Roh kudus Adalah Sahabatku Wah aku sudah tidak sabar kak Untuk menunggu minggu depan Untuk mendengar cerita tentang sahabatku Iya Adik-adik di rumah juga ya Sampai jumpa Ibadah online minggu depan Sampai jumpa minggu depan Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.